Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Antum tahu Kesesatan itu Semakin lama Semakin mengecil Apa semakin membesar Semakin membesar Kita sudah bahas bagaimana khawarij Yang Dinyatakan oleh Nabi Sebagai kilabu ahli na' Anjing-anjing penghuni neraka Firqoh yang luar biasa sesat Yang mengkafirkan sesama musri Bahkan berani Membunuh sesama musri Menghabisi satu keluarga Abdallah bin Khobab bin Arab Dihabisi oleh mereka Bahkan Kalau Allah tidak lindungi Maka Ali bin Abi Talib Amru bin As Muawiyah Terbunuh oleh mereka Kalau Allah tidak lindungi Tetapi Kesesatan khawarij Yang luar biasa ini Masih baru sebatas Membahas tentang Tentang manusia Tentang manusia Sesat-sesat khawarij Belum berani Membahas Membantah Ar-Rahmanu Al-Arshis Tawa Wassamawatu matuyatum biamini Bahwa langit akan digulung oleh Allah Dengan tangan kanannya Allah bersemayam di ars Allah menciptakan Adam Dengan kedua tangannya Allah turun ke langit dunia Setiap sepertiga malam Allah membolak-balikkan Hati manusia Dengan dua jarinya Ayat-ayat ini Hadis-hadis ini Belum dibantah Oleh orang-orang khawarij Oleh karena itu Menurut Ali sendiri Yang membantai mereka Menghabisi mereka Menurut Ali bin Abi Talib Khawarij Sudah kafir apa belum? Sudah kafir apa belum? Belum Belum Walaupun kesesatannya Luar biasa Nah Datang firqoh selanjutnya Yang Sudah mulai Berani Membahas Tentang kehendak Allah Ngotak-ngatik Ngotak-ngatik Masalah Apa kemarin? Takdir Sudah berani Ngotak-ngatik Masalah takdir Khawarij Khawarij Belum berani Bagi khawarij Takdir Sebagaimana yang Allah firmankan Sebagaimana yang Nabi Sabdakan Bahwa Allah Menciptakan Takdir manusia Allah Mengetahui Takdir manusia Allah Menulis Takdir manusia Dan Allah Menghendaki Takdir manusia Begini 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 Ini Belum dibantah oleh Orang khawarij Karena mereka Tidak bahas Karena mereka Tidak bahas Mereka Terima Apa yang Allah katakan Apa yang Nabi Sabdakan Abeda Dengan Yang kedua Odaria Lebih Besar lagi Karena Sudah berani Berbicara Tentang Kehendak Allah Tentang Tulisan Allah Tentang Takdir Allah Tentang Kehendak Allah Ini Membesar Oleh karena itu Sebagian ulama Mengkafirkan Gulatul Qadariyah Dikafirkan oleh Sebagian Ulama Ini Membesar Bagaimana setelah itu Ini dia Karena Kesesatan itu Semakin Membesar Semakin Membesar Semakin Membesar Maka Tentu Lebih sulit Untuk Menangkal Subhat Mereka Bagaimana Tidak sulit Seorang Imam Nawawi Seorang Ibnu Hajar Dua ulama besar Dalam hal Sifat-sifat Allah Tergelinci 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 Antum Yang Baca Fathul Bari Syarah Sahih Muslim Tentu tahu Bagaimana Bagaimana Ketergelinciran Beliau Berdua Tapi ingat Beliau Hanya tergelincir Bukan Bukan Pembela As'ariah Buka Bukan Pembela Madhab Maturidiyah Buka Sekedar Tergelincir Manusia Tidak ada yang Sempurna Tergelincir Tapi salah Ya salah Beliau Sedikit Mentakwin Tangan Allah Itu Apa Wajah Allah Itu Apa Nah Ini Yang Saya Maksud Berat Dan Disini Berkumpul Antara Jahmiah Mu'tazilah As'ariah Maturidiyah Berhadapan Dengan Ahlus Sunnah Maka Untuk Menolak Subhat Dini Butuh Ilmu Tersendiri Butuh Dalil Dalil Butuh Subda Nabi Butuh Kala Allah Wa Kala Rasul Butuh Kitab Tersendiri Ya Pernah Pernah Di Satu Masa Barangkali Sampai Hari Ini Hampir Hampir Kaum Muslimin Beranggapan Bahwa Ahlus Sunnah Adalah Apa Ahlus Sunnah Adalah As'ariah As'ariah Adalah Ahlus Sunnah Hampir Hampir Ya Atau Sebagian Mereka Mengatakan Ahlus Sunnah Dibagi dua As'ariah Dan Maturidiyah Ini dia Ya Betulkah Tentu 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 Salah Rasul Dan Para Sahabat Tidak Kenal Apa Itu As'ariah Rasul Dan Para Sahabat Tidak Kenal Apa Itu Maturidiyah Maka Pembagian Ahlus Sunnah Menjadi Dua Yaitu As'ariah Dan Maturidiyah Ini Pembagian Yang Batil Bagaimana Sebuah Nama Ini Baru Nama Seja Baru Nama Sudah Salah Bagaimana Isinya Namanya Sudah Salah Dan Ingat Kita Tidak Boleh Memberi Nama Kita Tidak Boleh Membuat Kelompok Kita Tidak Boleh Menamakan Diri Kita Sebagai Kelompok Kelompok Tertentu Ya Kecuali Yang Alamiya Kau Muslimin Indonesia Kau Muslimin Yemen Kau Muslimin Mesir Kau Muslimin Malaysia Kau Muslimin Saudi Ini Boleh Kelompok Yang Alamiah Memang Kita Lahir Di Negeri Indonesia Ini Si Fulan Lahir Di Negeri Islam Malaysia Ini Tidak Masalah Jangan Dibikin Direkayasa Allah Tidak Suka Kita Membikin Kelompok Direkayasa Kelompok Kom Muslimin Pecinta Al-Quran Bagus Apa Tidak Nama Ini Itu Bagus Cinta Al-Quran Tapi Bolehkah Kita Bikin Kelompok Dengan Nama Yang Bagus Sini Lalu Kita Merekrut Anggota Untuk Berkumpul Di Situ Walak Dan Barok Berdasarkan Kumpulan Itu Jawabnya Tidak Buri Tidak Buri Dan Ini Ada Unsur Kesombongan Ada Unsur Kesombongan Kenapa Karena Seolah Kita Menuduh Kalau Yang Diluar Kita Diluar Kelompok Kaum Muslimin Pecinta Al-Quran Tidak Tidak Cinta Al-Quran Tentu Tuduhan Batin Walaupun Tidak Keluar Dari Lisannya Atau Sekedar Lisan Ul-Ha' Maka Jangan Bikin Kelompok Kelompok Sudah Kita Kau Muslimin Saudara Firkoh Firkoh Sudah Jadi Justru Yang Bikin Kelompok Itu Firkoh Firkoh Jangan Mengatakan Bahwa Assalaf Ahlus Sunnah Membuat Kelompok Tidak Masih ingat Kain putih Masih ingat ya Awal-awal Kita Belajar Firkoh Saya contohkan Kain putih Warnanya Hanya Satu Putih Tidak ada Warna Lain Tiba Orang Datang Memberikan Warna Biru Datang Lagi Memberikan Warna Hijau Datang Lagi Memberikan Warna Hitam Merah Ungu Jingga Dan Seerusnya Akhirnya Menjadi Warna Yang Bermacam-macam Putihnya Masih ada Atau tidak Putihnya Masih ada Atau tidak Masih ada Sisanya Tidak hilang sama sekali Pasti Masih ada Berarti ada putih Ada kuning Ada hijau Ada merah Dan seterusnya Bagaimana orang yang tidak tahu sejarah Bagaimana orang belakangan melihat kain ini Tiba-tiba dia melihat Apa dia katakan Kain ini terdiri dari berbagai macam warna Ya merah Ya kuning Ya hijau Ya hitam Termasuk Termasuk Putih Jadi warna putih Dengan warna hijau Dengan warna kuning Dengan warna merah Sama saja Bagian dari Kain ini Warna kain ini Padahal yang tahu sejarah Dia bilang apa Warna ini Cuma putih Tidak ada yang lain Yang lain itu Mendatang Tambahan Ada orang datang Aslinya itu Putih Begitulah Begitulah Salam Begitulah Ahlus Sunnah Apa Islam yang asli Yang sesungguhnya Yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabat Yang diyakini menjadi Keyakinan Rasul dan para sahabat Itulah Islam yang sesungguhnya Itulah Islam yang sesungguhnya salah Tiga manusia Tiga manusia Yang ketika tiga manusia ini masih hidup Warna itu Warna itu semuanya putih Belum ada kuningnya Belum ada hijaunya Belum ada merahnya Seluruh warna Putih Ketika tiga manusia ini masih hidup Siapa dia Yang kedua Abu Bakar Siddiq Siddiq Yang ketiga Marukul Khattab Ketika tiga manusia ini masih hidup Maka Islam hanya ada satu Yaitu Ahlus Sunnah Wal Jama'a Assalam Atau dengan kata lain Yang sudah kita bahas Al-Firkotul Najiyah Al-Ta'ifatul Mansurah Al-Guraba Putih Nah ketika Umar terbunuh Saat mengimami solat subuh itu Ditusuk dari belakang Setelah itu Muncul warna lain Muncul firqoh baru Islam Sudah tidak satu lagi Tapi Dua Di zaman Usman Mulai zaman Usman Membesar di zaman hari Islam menjadi dua kelompok Apa dan apa? Ahlus Sunnah Salaf dengan 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 khawarid Tadi Dengan khawarid Dua Tadinya cuma satu Seluruh kaum muslimin Adalah Ahlus Sunnah Seluruh kaum muslimin Adalah Salaf Antum tidak akan dapat Di hari itu Seorang muslim Solat Baca usul Seorang muslim Ibunya meninggal Ditahlilkan Tiga hari Tujuh hari Empat puluh hari Seratus hari Seorang muslim Memperingati Maulid Nabi Nuzulul Quran Nusra' Mi'ara Tahun baru Islam Tidak akan kita Dapati di hari Islam Satu Salaf Sunnah Ahlus Sunnah Tidak ada Satupun seorang muslim Yang berkeyakinan Bahwa Kuburan-kuburan Orang soleh Bisa mendatangkan Manfaat Kita bisa Mendekatkan diri Kepada Allah Lewat kuburan-kuburan Orang yang soleh Belum ada Di hari Satu Akhirnya menjadi dua Akhirnya menjadi tiga Akhirnya menjadi empat Dan seterusnya Sampai Tujuh puluh Tiga Sampai Tujuh puluh Tiga Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Sudah kita bahas Untuk yang keempat Dan seterusnya Tidak mungkin Kita bahas Satu persatu Karena tadi Berat Wabil khusus Tentang Nama Dan sifat Nama Dan sifat Allah Ini Berat Saking Beratnya Jadi Seorang Imam Nawawi Seorang Ibnu Hajar Tergelincir Dan beliau Berdua Ini Contoh Masih banyak Ulama-ulama Lain Yang tergelincir Dalam masalah Akhidah Antum tahu Berenggai Imam Suyuti Antum tahu Bagaimana Ibnu Abid Dua Ini kan Ulama-ulama Az-Zubayyidi Ini ulama-ulama Tetapi Terkena Subhat Terkena Subhat Dari sini Kita tahu Yang terkena Subhat Bukan hanya Orang Awam Yang terkena Subhat Bisa orang Awam Bisa orang Alim Bisa ulama-ulama Bisa terkena Subhat Imam Nawawi Apa Bukan Ulama Ibnu Hajar Apa Bukan Ulama Tapi Sedikit Tergelincir Dalam masalah Asma Wasifat Ya kan Oleh karena itu Kita boleh Berharap Kita boleh Berharap Antum orang Awam Saya orang Awam Tapi berharap Selamat Dari Subhat Boleh 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 Antum Jangan mengira Saya enggak tahu Basara Saya enggak tahu Ilmu Tafsir Saya enggak tahu Ilmu Hadis Saya enggak tahu Apa-apa Tentang Mustalahul Hadis Tentang Paidak-paidak Mana mungkin Saya bisa selamat Dari Subhat Betulkah Ucapan ini Salah Salah Antum Lihat para sahabat Para tabi'i Adba'ud tabi'i Apakah mereka Ulama semua Tidak Banyak dari mereka Orang awam Antum tahu Siapa mugis Antum tahu Siapa bari roh Yang tidak menonjol Dalam hal ilmu Antum tahu Budak perempuan Yang bertemu Dengan nabi Yang ditanya Oleh nabi Aynallah Dan antum tahu Bagaimana Orang-orang Di zaman Tabi'i Adba'ud tabi'i Banyak yang awam Tapi mereka Selamat Apa tidak selamat Dari Subhat Selamat Selamat Mereka Kenapa Karena mereka Menutup Telinga Menutup Mata Dari Subhat Mereka Tidak mau Belajar Kecuali Yang jelas-jelas Mereka Tidak mau Maka bagaimana Yahya bin Ya'mar Dari Basra Sengaja Ke Madinah Untuk apa Dalam rangka Menutup Telinga Menutup Mata Dari Subhat Seorang tokoh Yang ada di Basra Ma'bad Al-Juhadi Ma'bad Al-Juhadi Menyebarkan Subhat Orasinya Luar biasa Orator Dia Tahu Beberapa Ayat Tahu Beberapa Hadis Lalu Mengatakan Begini 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 Intinya Menolak Takdir Tadi Intinya Membahas Utak-atik Masalah Takdir Padahal Sudah Jadi Ilmu Tentang Takdir Sudah Jadi Di zaman Rasul Dan Para sahabat Diutak-atik Oleh Ma'bad Al-Juhad Maka Seorang pelajar Bernama Yahmya Bin Ya'mar Sengaja Meninggalkan Basra Mendatangi Madinah Untuk Apa? Untuk Menyelamatkan Diri Dari Subhat Maka Dicarilah Sahabat-sahabat Nabi Yang masih Tersisa Alhamdulillah Bertemu Dengan Ibn Umar Bertemu Dengan Ibn Umar Melaporkan Bagaimana Subhat Yang keluar Dari Mulut Ma'bad Al-Juhani Dari Situlah Keluar Hadis Dari Situlah Tersebar Hadis Jibril Hadis Jibril Awalnya Dari Sipu Maka Yang meriwayatkan Yahya Bin Ya'mah Dari Ibn Umar Dari Umar Dari Rasulullah S.A.W. Hadis Jibril Yang panjang Itu Yang Jibril Menampakkan Diri Sebagai Manusia Yang Rambut Sangat Hitam Tersisir Rapi Pakaian Sangat Putih Bersih Tidak Ada Tanda-tanda Dia habis Safa Mendatangi Nabi Meletakkan Lututnya Kelutut Nabi Meletakkan Kedua tangannya Di paha Nabi Dan bertanya Tentang Bertanya Kepada Nabi Pura-pura Bertanya Kepada Nabi Tentang Islam Tentang Iman Tentang Ihsan Satu lagi Tentang Hari Kiamat Semuanya Dijawab Dari Nabi Dan disitu Menyebut Kalimat Takdir Syahidnya Disitu Ibn Umar Ingin Menyampaikan Tentang Takdir Dengan Membawa Hadis Jibril Dari awal Sampai akhir Nah itu Kira-kira Apa yang Dilakukan oleh Pelajar Yahya bin Ya'mar Yang kemudian Hari menjadi Ulama Tentu Patut Kita Jadikan Contuh Walaupun Perjalanan Lima jam Walaupun Perjalanan Sehari semalam Walaupun Perjalanan Tiga hari Tiga malam Kita tempuh Demi apa Demi Menyelamatkan Diri Dari Syubha Ya Apalagi Cuma Perjalanan Setengah jam Seperempat jam Tentu Tau Ada Ustadz Yang Sikoh Yang Mengajarkan Ahlus Sunnah Yang Manhatnya Hak Sabarkan Diri Antuk Duduk Disitu Dan Jangan Menantang Nantang Subhat Ya Ini dia Nah Karena Tidak mudah Untuk Menolak Subhat Asyariya Maturidiyya Jahmiya Jabariya Dan Seterusnya Maka Saya Ambilkan Satu Hitam Yang Ditulis oleh Syah Hussain Dan Merupakan Syarah Dari Kitab Tauhid Beliau Namakan Kitab Ini Dengan Koulul Mufiq Ucapan Yang Berfaidah Ucapan Yang Berguna Antum Tau Siapa Syekh Hutey Tegas Keras Terhadap Firqoh Firqoh Dan Begitu Ciri-ciri Ulama Begitu Tegas Keras Tidak Ada Tawar Menawar Tidak Ada Tawar Ikuti Saya Atau Tidak Usah Tidak Ada Tawar Menawar Inilah Para Ulama Ya Kalau Mau Begini Kalau Tidak Sudah Bahkan Dalam Hal-hal Yang Sepilih Antum Masih Ingat Bagaimana Imam Malik Diminta Untuk Datang Ke Istana Untuk Mengajar Di Istana Dan Ini Berulang Pada Diri Imam Bukhori Walaupun Bukan Istana Pejabat Tinggi Ditolak Dengan Tegas Kalau Mau Datang Ke Mesir Kalau Tidak Mau Sudah Al Ilmu Yukta Wala Yati Ilmu Itu Didatangi Apa Mendatangi Didatangi Ilmu Itu Didatangi Bukan Mendatangi Didatangi Barangkali Antum Rindu Dengan Masa Kecil Antum Termasuk Saya Zaman SD Keluar Rumah Jalan Kemana Ke Burung Aji Atau Ke Surau Kemus Solang Begitu Sifat Ilmu Rame Rame Data Nanti Pula Tidak Seperti Sebagian Komuslim Hari ini Di Jakarta Di komplek Komplek Yang suruh Datang Siapanya Ustaznya Guru Privatnya Suruh Datang Berarti Belajar Di rumah Dia sendiri Merasa Belajar Di rumah Sendiri Belagu Belum Mandi Belum Makan Kasian Ustaznya Nunggu Ini Coba Kita Latih Datang Jalan Kaki Pakai Obor Masih Ingat Kampung Gitu Ini Berkah Insya Allah Dan Itu Ulama Kita Seperti Ilmu Itu Didatangi Bukan Mendatang Ini Barangkali Sepilih Tapi Beliau Pegas Gak Bisa Kalau Mau Datang Gak Mau Sudah Di Itu Berulang Pada Diri Imam Bukhari Di Saat Imam Bukhari Sedang Dikucilkan Oleh Para Ulama Wabil Khusus Muhammad Bin Yahya Panjang Cerita Tentang Bukhari Yang Ditahdir Di Akhir Kehidupan Beliau Ini Mengharukan Menyedihkan Kisah Tentang Imam Bukhari Di Akhir Akhir Hayat Beliau Ditahdir Karena Salah Faham Tidak Main-main Yang Mentahdir Muhammad Bin Yahya Kepercayaan Istilah kita Murid Kesayangan Dari Imam Ahmad Sampai Dengan Tegas Muhammad Bin Yahya Mengatakan Siapa Yang Masih Duduk Di Majlis Bukhari Bukhari Jangan Duduk Di Majlis Marah Ini Salah Faham Panjang Kisahnya Tentang Lafad Al-Quran Itu Makhluk Atau Tidak Tidak Ada Yang Berani Bicara Tidak Ada Yang Berdiri Dari Majlis Yang Masih Mau Duduk Di Majlis Bukhari Jangan Duduk Di Majlis Silahkan Ikuti Majlis Imam Bukhari Jangan Duduk Di Majlis Semuanya Ribuan Jamaah Murid Dia Hanya Satu Yang Beranjak Siapa Dia Imam Muslim Masih Muda Imam Muslim Memilih Bukhari Daripada Muhammad Bin Yahya Nah Masjilis Bukhari Sepi Yang Tadinya Beliau Datang Ke Bagdad Disambut Oleh Ribuan Kaum Muslim Kan Sebelum Beliau Ke Bagdad Nama Beliau Sudah Luar Biasa Bagaimana Keadaan Imam Bukhari Ketika Masih 19 Tahun 19 Tahun Namanya Sudah Berkibar Di Muka Bumi Sampai Satu Ketika Imam Bukhari Mendatangi Seorang Ulama Kalau tidak Salah Muhammad Bin Bashar Lalu Ditanya Biasa Biasa Selesai Taklim Selesai Pengajaran Nanya Mungkin baru Lihat Dari Mana Kalau tidak Setelah 18 Atau 19 Tahun Umur Beliau Belum 20 Dari Mana Dijawab Aku dari Bukhara Dari Bukhara Dari Bukhara Ngapain Kemari Ngapain Sari Ilmu Kemari Disana Ada Bukhari Ada Muhammad Bin Ismail Bukhari Padahal Dia sendiri Yang Bukhari Luar Biasa Bukhari Langsung Pergi Begitulah Ulama Calon Ulama Tidak Suka Dengan Kematsyuran Lari Dari Kematsyuran Begitu Namanya Disebut Seorang Ulama Besar Pergi Gak Kayak Kita Kenalkan Saya Bukhari Itu Kalau kita Kalau kita Mungkin Begitu Kita Itu Ingin Membesarkan Diri Ingin Mengibarkan Diri Ingin Menjadikan Nama Kita Tersebar Segala Cara Ditempuh Kalau Perlu Pakai Uang Kalau Perlu Pakai Ini Pakai Ini Agar Berkibar Namanya Itu Kita Ulama Tidak Seperti Itu Imam Bukhari Akhirnya Terkucil Di Akhir Hayat Beliau Karena Tahzir Dari Muhammad Bin Yahya Nah Di Saat Terkucil Hampir Hampir Tidak Ada Lagi Yang Mau Duduk Di Majelis Imam Bukhari Ditawari Oleh Penguasa Untuk Mengajar Di Istana Di Tempat Tinggal Di Jabat Imam Bukhari Menolak Kalau Mau Kemesih Atau Di rumah Mengikuti Jejak Pendahulunya Bahwa Ilmu Itu Didatangi Bukan Datang Marah Ini Pejabat Ini Pejabat Ini Marah Tersinggung Maka Dikeluarkan Satu Keputusan Melarang Bukhari Untuk Mengajar Di Mesjid Tambah 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 Sempit Akhir Sedih Beliau Luar Biasa Sampai Beliau Pulang Pulang Ke Kampung Beliau Disamarkan Di Bekoro Hanya Berdua Dengan Katipnya Penulis Padahal Tadinya Ketika Datang Ke Bagdad Luar Biasa Ribuan Kau Musrili Ini Sedih Tidak Selang Lama Beliau Wafat Malam Satu Syawah Malam Satu Syawah Dan Di Malam Satu Syawah Itu Ada Seorang Ulama Atau Beberapa Ulama Lupa Saya Bermimpi Bermimpi Ketemu Rasulullah S.A.W Seolah Rasul Sedang Menunggu Seseorang Lalu Si ulama Ini Bertanya Ya Rasul Siapa Yang Sedang Tunggu Dijawab Muhammad Bin Ismail Bukhari Ya Aini Antum Tahu Apa Yang Terjadi 10 Tahun Kemudian 20 Tahun Kemudian 100 Tahun Kemudian 200 Tahun Kemudian Sampai Sekarang Sudah 1000 Tahun Lebih Siapa Yang Lebih Masyur Bukhari Bukhari Muhammad Bin Yahya Bukhari Bukhari Adakah Satu Negeri Yang Tidak Ada Kitab Sahih Bukhari Saya Kira Tidak Ada Seluruh Negeri Islam Pasti Ada Kitab Sahih Bukhari Adakah Masjid Yang Tidak Disebut Nama Bukhari Ketika Khutbah Ketika Cerama Tidak Ada Kalimat Rawahul Bukhari Rawahul Bukhari Keluar Dari Seluruh Khatib Bahkan Kadang-kadang Suka Ngarang Di Bukhari Tidak Ada Dia Bila Rawahul Bukhari Itu Banyak Karena Kalau Bukhari Luar Biasa Sahih Kitab Paling Sahih Nomor Dua Setelah Al-Quran Di Muka Bumi Beliau Tidak Menikmati Tidak Masalah Tentu Beliau Tidak Menikmati Kemasyuran Ini Tentu Orang Yang Sudah Mati Tidak Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Di Muka Bumi Jangankan Kita Rasul Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Di Muka Bumi Ya Bukhari Tidak Menikmati Tidak Membayangkan Kalau Beliau Dapat Royalty Dari Kitab Sahih Bukhari Berapa Milyar Berapa Triliun Beliau Dapat Minimal Ahli warisnya Tidak Beda Dengan Ahli waris Sahih bin Bas Ahli waris Sahih Sahih Amat Syakir Dan Menikmati Sahih Al-Bani Luar biasa Ahli warisnya Menikmati Kitab-kitab Sahih Al-Bani Yang Dijual Diterjemahkan Dalam Berbagai Macam Bahasa Bukhari Tidak Dapat Ya Ini dia Para ulama Kita Luar biasa Ketika Kita Pelajari Malu Kita Semakin Kecil Kita Semakin Kecil Semakin Kecil Kalau Kita Pelajari Bagaimana Para ulama Ilmunya Para ulama Mujahadahnya Para ulama Luar biasa Maka Janganlah Ilmu Para ulama Yang Betul-betul Menjaga Diri Dari Subhat Justru Kita Abaikan Kita Menantang Nantang Subhat Kita Penasaran Dengerin Selamahnya Si Anu Si Anu Hati-hati Bahas Saya Bacakan Kitab ini Seperti Biasa Bila awali Dengan Bismillahirrahmanirrahim Pernah kita Bahas dulu Bagaimana Tentang Bismillahirrahmanirrahim Apa Bedanya Dengan Bismillah Kapan Kita Boleh Bismillah Kapan Kita Boleh Bismillahirrahmanirrahim Kapan Kapan Tidak Boleh Dengan Lafad Ar-Rahman Ar-Rahim Dan Kapan Dengan Bismillahirrahim Allahu Akbar Ini Semua Ada Rinciannya Sendiri-sendiri Tentu Bukan Pembahasan Alhamdulillah Hampir Seluruh Kitab Diawali Dengan Pujian-pujian Kora Allah Alhamdulillah Beliau Mengumpulkan Antara Memuji Mohon Pertolongan Mohon Ampun Dan Berlindung Dan Semuanya Adalah Kepada Allah Pertama Memuji Akhir Daripada Pujian Harus Ada Pada Diri Allah Harus Berakhir Pada Diri Allah Bolehkah Kita Memuji Kecerdasan Imam Bukhari Boleh Tapi Harus Berakhir Pada Allah Artinya Yang Membuat Bukhari Begitu Cerdas Pinter Siapa Allah Harbul Bolehkah Kita Memuji Kecerdasan Pak Habibi Misalnya Dalam ilmu dunia Ilmu pesawat Boleh Boleh Luar biasa Beli Iya kan Menemukan Beberapa Penemuan Yang Tidak Ditemukan Oleh Gurunya Yang Belum Diketahui Oleh Guru Gurunya Cerdas Tapi Harus Berakhir Bahwa Yang Membuat Beliau Seperti Itu Adalah Allah Begitu Juga Tingginya Gunung Besarnya Batu Dalamnya Lautan Dan Seluruh Kehebatan Pada Diri Makhluk Ketika Kita Memuji Maka Harus Berakhir Pujian Itu Pada Diri Allah Jangan Berhenti Di Si A Si B Si C Karena Yang Bisa Membuat Itu Semua Adalah Allah Memohon Memohon Pertolongan Bolehkah Kepada Yang Lain Boleh Untuk Hal Yang Bisa Dilakukan Oleh Makhluk Minta Makanan Minta Minuman Minta Tambahan Gaji Minta Kerjaan Minta Dibikinin Kopi Dan Selepas Bolehkah Ini Kita Lakukan Kepada Makhluk Tentu Lalu Bagaimana Nasihat Nabi Kepada Ibn Abbas Wa Iza Sta'anta Fasta'in Billah Jika Engkau Minta Tolong Minta Tolonglah Saja Kepada Allah Berarti Jangan Kepada Yang Lain Kalau Boleh Kepada Yang Lain Rusak Kalimat Tidak Benar Kalimat Nabi Kalau Begitu Maksud Nabi Wa Iza Sta'anta Fasta'in Billah Jika Engkau Minta Tolong Minta Tolonglah Kepada Allah Artinya Jangan Minta Tolong Kepada Selain Allah Haram Tadi Gimana Kita Tidak Boleh Minta Tolong Kepada Manusia Kita Harus Minta Tolong Kepada Allah Saja Dalam Hal Dalam Hal Dalam Hal Yang Hanya Allah Saja Yang Sanggup Menolong Ada pun Orang lain Sanggup Menolong Boleh Kopi Teh Makan Minta Dibikinin Minta Diambilkan Boleh Panjangkan Umur Saya Boleh Berikan Saya Kebahagiaan Selamatkan Saya Dari Neraka Masukkan Saya Kedalam Surga Ini Ini Yang Hanya Allah Yang Sanggup Jangan Minta Kepada Selain Allah Itu pun Banyak Yang Tidak Lulus Itu pun Banyak Yang Menyimpang Ada Orang Minta Kebahagiaan Agar Hidupnya Bahagia Dia Datangi Kuburan Kuburan Keramat Dia Datangi Tempat Tempat Keramat Ada Tidak Banyak Banyak Bahkan Dia Sebut-sebut Nama Syahabdul Qadir Jailani Dia Sebut-sebut Nama Ali Bin Nabi Talib Dia Sebut-sebut Nama Hussain Dia Sebut-sebut Nama Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ketika Ingin Sesuatu Jelas Ini Syirik Ini Yang Dimaksud Jangan Ya Bagaimana Sembuh Bagaimana Sembuh Bagaimana Rizki Sama Bolehkah Minta Kesembuhan Kepada Orang Jangan Hanya Allah Yang Sanggup Menyembuh Bolehkah Minta Rizki Kepada Orang Jangan Hanya Allah Yang Sanggup Memberi Rizki Bukankah Kita Yang Menggaji Kita Memberi Uang Kepada Kita Adalah Perusahaan Kita Majikan Kita Jangan Samakan Antara Uang Gaji Dengan Dengan Rizki Beda 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 Rizki Itu Segala Sesuatu Yang Bermanfaat Yang Allah Berikan Kepada Kita Hanya Uang Tidak Tidak Anak Anak Kita Banyak Pinter Pinter Soleh Soleh Cerdas Rizki Bukan Rizki Ya Istri kita Taat Para Allah Istri kita Taat Para suami Rizki Bukan Rizki Maka Jangan Apa Sempit Bahwa Rizki Itu Uang 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 Tidak Berapa Banyak Kita Telah Dapatkan Uang Dari Perusahaan Kita Dari Majikan Kita Tetapi Uang Itu Tidak Ada Manfaatnya Bagi Kita Ilang Misalnya Kebakaran Misalnya Kecopetan Misalnya Bukan Rizki Kita Gaji Sudah Kita Dapatkan Boleh Minta Lagi Ke Perusahaan Oh Ilang Kebakar Tentu Tidak Boleh Itu Dia Kita Tau Bahwa Rizki Bukan Sekedar Uang Kami Mohon Pertolongan Kepadanya Lihat Kami Berlindung Kepada Allah Dari 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 Keburukan Diri Kami Lihat Padahal Diri Kami Menempel Di Kami Kebohongan Kita Kemunafikan Kita Kemaksiatan Kita Itu Kan Ada Di Diri Kita Kalau Kalau Pakai Kodariya 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 Sujud Sujud Satu Kali Tidak Mungkin Bisa Kita Lakukan Kalau Kalau Allah Tidak Izinkan Kalau Allah Tidak Izinkan Boro-boro Satu Rokaat Dua Rokaat Sujud Satu Kali Tidak Sanggup Kita Kenapa Kita Bisa Sujud Kenapa Kita Bisa Solah Kenapa Kita Bisa Ruku Kenapa Kita Bisa Jauh Dari Zina Komer Judi Korupsi Karena Kenapa Karena Allah Tolong Kita Allah Menghendaki Kita Menjadi Orang Yang Ta'ah Disini Kita Kami Berlindung Kepada Engkau Ya Allah Dari Keburukan Dirikan Tanpa Perlindungan Pasti Kami Buruk Tentu Masih Ingat Hadis Yang Ketika Para Sahabat Melewati Hadis Itu Para Tabi'in Juga Melewati Hadis Itu Berlutut Dia Sadar Mereka Luar Biasa Hadis Itu Lumayan Panjang Intinya Allah Mengatakan Hadis Kutsi Kalian Semua Pasti Sesat Kalian Semua Manusia Pasti Sesat Kecuali 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 Ini Dia Tidak Tidak Bisa Jawabkan Luar Biasa Kalian Semua Manusia Pasti Sesat Kecuali Kecuali Siapa Kecuali Yang Aku Kasih Hidayah Kecuali Yang Tidak Aku Sesatkan Begitu Kalian Semua Pasti Lapar Kecuali Kecuali Siapa Kalian Semua Pasti Lapar Kecuali Kecuali Yang Aku Kasih Makan Kalian Semua Pasti Haus Kecuali Kecuali Yang Aku Kasih Minum Kalian Semua Pasti Telanjang Kecuali Yang Aku Kasih Pakai Jadi Semuanya Adalah Aku 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 Jangan Sombong Kita Makanan Minuman Pakaian Yang Ada Pada Diri Kita Semua Adalah Pemberian Allah Jangan Pernah Mengatakan Ini Kan Saya Kesana Kemari Cari Rizki Ini Kan Saya Kerja Sombong Kita Mau Tolak Hadis Nabi Ini Diskusi Ini Kita Mau Tolak Tidak Mungkin Kita Tolak Panjang Hadis Luar Biasa Sampai Ada Kalimat Seandainya Seluruh Manusia Berkumpul Jadi Satu Dari Manusia Nabi Adam Nabi Idris Nabi Hud Sampai Manusia Akhir Zaman Berkumpul Jadi Satu Lalu Semuanya Minta Lalu Semuanya Minta Si A Minta Anu Si B Minta Anu Si C Mintanya Tidak Usah Pakai Mikir Mau Minta Mobil Mewa Mau Minta Pesawat Mau Minta Planet Mau Minta Oh Gak Usah Pakai Mikir Dan Semuanya Diberi Diberi Semuanya Semuanya Gak Ada Yang Ditolak Maka Berkurangkah Milik Allah Tidak Ini dia Jangan Pernah Menyumbungkan Diri Termasuk Subhat Subhat Yang Kita Khawatirkan Selama Ini Bisakah Kita Tangkal Sendiri Bisakah Kita Selamat Tanpa Izin Allah Gak Bisa Maka Antum Jangan Menyombongkan Saya Kan Cerdas Saya Kan Genius Saya Kalau Nggak Paling Cepet Saya Rajin Ngaji Kesana Kemari Maksud Saya Kena Subhat Sombong Rajin Pinter Cerdas Jenius Ulet Akhirnya Karena Subhat Akhirnya Sesat Ada Nggak Ada Nggak Ada Berarti Dia Tidak Ditolong Oleh Allah Dia Dibiarkan Sesat Oleh Allah Itu Makna Kalimat Berikutnya Orang Sesat Itu Memang Disesatkan Oleh Allah Orang Dapat Hidayah Karena Memang Diberi Hidayah Oleh Allah Jangan Sombong Coba Pakai Akal Kita Apa Yang Menghalangi Abu Talib Apa Coba Cinta Kepada Nabi Luar Biasa Dicintai Oleh Nabi Luar Biasa Dekat Dengan Nabi Luar Biasa Dekat Takut Sama Abu Jahal Abu Lahab Nggak Mungkin Abu Talib Pemberani Abu Talib Pembesar Nggak Mungkin Takut Dengan Abu Jahal Abu Lahab Untuk Masuk Islam Nggak Enak Intinya Satu Kenapa Abu Talib Sampai Akhir Hayat Belum Baca Sahadat Belum Masuk Islam Jawabnya Itulah Kehendak Allah Memang Allah Sesatkan Abu Talib Dan Allah Bikin Abu Talib Kekal Di Neraka Selama Lama Padahal Pembelan Nabi Dicintai Nabi Dicintai Nabi Ini Contoh Yang Jelas Dimana Kita Mau Sombongkan Diri Kita Maka Terus Kita Memohon Merengek Memohon Merengek Jangan Lupakan Jangan Mentang Sudah Ngaji Sudah Faham Sunnah Faham Salaf Merasa Aman Bahwa Hidayah Ini Tidak Akan Dicabut Ya Ini Tau Ibrahim Saqra Tau Ya Murid Syahal Luar Biasa Dekat Dengan Syahali Hassan Syah Musa Nasar Syah Masyur Hassan Salma Salim Bin Id Al-Hiladi Apa Yang Terjadi Seperinggal Syahal Baik Ya Dan Banyak Murid Murid Para Ulama Seperti Ya Andum Tau Abdurrahman Al-Bannam Tau Ya Yang Menulis Tartib Musnad Ahmad Fatur Rabbani Ulama Besar Ulama Besar Dipuji Buji Oleh Para Aib Jadi Apa Anaknya Anaknya Jadi Apa Tidak Mengikuti Jejak Ayah Ayah Bergelut Dengan Ilmu Asyik Dengan Ilmu Tidak Malah Bikin Harafah Bikin Ikhwanul Muslim Hassan Al-Banna Ya Anda Tahu Siapa Anaknya Harun Ar-Rasyik Harun Ar-Rasyik Khalifah Terakhir Bermanhak Ahlu Sunnah Luar Biasa Dan Pernah Didapati Halun Ar-Rasyid Itu Membunuh Orang Karena Dia Nekat Tidak Mau Bertobat Mengatakan Bahwa Al-Quran Itu Maklum Ya Punya Anak Bernama Al Al-Makmud Siapa Al-Makmud Ini Dikir Dantun Tahu Siapa Khalifah Al-Makmud Habis Para Ulama Dipenca Wabil Khusus Imam Ahmad Kenapa Karena Tidak Mau Mengatakan Bahwa Al-Quran Itu Maklum Karena Imam Ahmad Dengan Tegas Mengatakan Al-Quran Adalah Kalam Allah Bukan Makhlu Padahal Anak Dengan Bapak Bapaknya Ahlus Sunnah Anaknya Ahlus Bidak Pembela Bidak Ini Rahasia Betul Betul Rahasia Maka Jangan Main-main Dengan Takdir Allah Jangan Menyombongkan Diri Terus Kita Merendah Merengek Memohon Dan Dari Keburukan Amal-amalkan Pasti Kita Punya Amal Buruk Tidak Mungkin Diantara Kita Yang Tidak Punya Amal Buruk Kita Adalah Manusia Bukan Malaikat Oleh Karena Itu Ketika Kita Mendapati Sudara Kita Beramal Buruk Wajib Kita Sadari Bahwa Dia Adalah Manusia Ini Tidak Tertutup Kemungkinan Guru-guru Kita Beramal Buruk Bahkan Ulama Kita Melakukan Maksian Sahwat Bukan Cobat Wajib Kita Katakan Manusia Manusia Sehingga Kita Tidak Paget Stress Dan Tidak Membenarkan Kesalahan Itu Jadi Ada Dua Kemungkinan Orang Yang Kurang Memahami Kaidah Ini Bahwa Manusia Pasti Mempunyai Amal Buruk Bisa Tertimpa Dua Kemungkinan Satu Dia Kaget Stress Gimana Orang Yang Dipuji Kok Berzinah Misalnya Minum Komer Misalnya Luar Biasa Dia Stress Yang Kedua Dia Memakluminya Artinya Ini Boleh Bagi Dia Itu Ada Torekat Torekat Sufiah Seperti Jadi Kalau Kesalahan Itu Menimpa Pada Gurunya Akhirnya Bukan Kesalahan Lagi Ini Lebih Sesat Lagi Ahlu Sunnah Berada Di Tengah Tengah Ahlu Sunnah Meyakini Bahwa Siapapun Adalah Manusia Tidak Ada Yang Selamat Kecuali Yang Diselamatkan Siapa Yang Diberi Hidayah Tidak Ada Satupun Yang Sanggup Menyesatkan Tidak Ada Mau Abul Lahab Mau Dengan Senjata Ini Tidak Akan Ada Kalau Dia Sudah Diberi Hidayah Kisah Salman Al-Farisi Cukup Jadi Pelajaran Bagi Kita Berapa Semua Hampir Semua Agama Hampir Hampir Tidak Ada Agama Yang Tidak Dia Anud Tapi Karena Diberi Hidayah Dapet Tidak Tidak Kenal Dengan Nabi Tidak Hubungan Darah Dengan Nabi Bahkan Tidak Sebangsa Dengan Nabi Bukan Orang Arab Salman Orang 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 Parsi Namanya Salman Al-Farisi Bukan Salman Al-Bantani Berarti Orang Banten Dia Salman Al-Jawi Berarti Orang Jawa Salman Al-Bantani Orang Betawi Salman Al-Farisi Orang Parsi Paris Paris Bukan Paris Perancis Paris Paris Itu Persi Franji Para Ulama Dulu Menyebut Franji Nah Sementara Abu Talib Yang Begitu Dekat Dengan Beliau Sedarah Dengan Beliau Satu Bangsa Dengan Beliau Tapi Maka Ibn Qoyim Pernah Mengatakan Seolah Allah Mengatakan Pada Nabi Muhammad Engkau Menghendaki Abu Talib Adapun Aku Allah Tidak Aku Menghendaki Salman Maka Siapa Yang Dapat Hidayah Abu Talib Apa Salman Salman Inilah Hidayah Barang Siapa Yang Allah Sesatkan Tidak Mungkin Ada Yang Bisa Memberikan Hidayah Seperti Abu Talib Tidak Tidak Rasulullah Tidak Jibril Tidak Mikail Maka Stop Pertanyaan Yang Bernada Stop Bagaimana Caranya Supaya Ayah Saya Mau Menerima Sunnah Jangan Jangan Ada Pertanyaan Seperti Tidak Pertanyaan Batin Bagaimana Caranya Supaya Suami Saya Mendapatkan Hidayah Menerima Hidayah Sunnah Jangan Ada Pertanyaan Ya Jangankan Ustaz Rasul Saya Tidak Tahu Caranya Kalau Rasul Tahu Caranya Sudah Dilakukan Untuk Abu Talib Abu Talib Tidak Dapat Hidayah Berbagai Macam Cara Cara Terakhir Dilakukan Dan Gagal Maksudnya Terakhir Itu Terakhir Waktu Detik Detik Sebelum Abu Talib Meninggal Nabi Masih Berharap Kesempatan Terakhir Gagal Ada Riwayat Katanya Sudah Mau Abu Talib Sudah Mau Baca Syahadat Ketika Nabi Mengatakan Ya Ammi Kula Ilaha Ilham Hujjatan Li Indam Wahai Faman Ucapkan Ilham Agar Aku Punya Hujjah Agar Aku Punya Alasan Untuk Membela Engkau Nanti Di hadapan Allah Ada Riwayat Abu Talib Sudah Mau Mengucapkan Tiba 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 Direcokin Oleh Tiga Orang Dihalang Halangi Oleh Tiga Orang Jangan Abu Talib Pertahankan Agama Abdul Muttalik Tiga Orang Tiga Orang Itu Salah Satunya Suhail Bin Amr Suhail Bin Amr Apa Yang Terjadi Beberapa Tahun Setelah Itu Suhail Bin Amr Baca Sahagat Masuk Islam Apa Engkak Rahasia Apa Engkak Rahasia Jadi Betul Betul Rahasia Yang Sekarang Musuh Islam Akhirnya Jadi Pembela Setiap Ini Tidak Mustahil Ya Wa ashadu An la ilaha Ilallah Wahdahu La syarikalah Aku bersaksi Tidak ada ilah Kecuali Allah Satu-satunya Tidak ada sekutu Baginya Wa ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasul Dan aku bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Hamba Dan utusannya Kalimat Hamba Bersanding Denka Kalimat Rasul Apa Yang satu Tinggi Sekali Yang satu Rendah Sekali Hamba Budak Kan rendah Kan Tapi Nabi Mau Nabi Pilih Kenapa Karena Orang yang Merendahkan diri Di hadapan Allah Maka Maka Dia akan Tinggi Orang Orang yang Mengecilkan diri Di hadapan Allah Dia akan Besar Orang yang Membesarkan diri Di hadapan Allah Dia akan Kecil Orang yang Meninggikan diri Di hadapan Allah Dia akan Rendah Dan begitu Setelah Ya Kita Baru Pembukaan Untuk Selanjutnya Masya Allah Nanti Kita Masuk Kitab ini Qaulul Mufid Ada Pertanyaan Silahkan Bagaimana Membantah Subhani Kalau Membantah Boleh ya Kalau Membantah Boleh Bagaimana Cara Membantah Bagaimana Hujah Yang Baik Untuk Menolak Subhat Ini Kalimat Ini Boleh Yang Tidak Boleh Apa Tadi Bagaimana Caranya Ucapan Apa Supaya Ayah Saya Sadar Ibu Saya Sadar Suami Saya Ikut Sunnah Ini Gak Bisa Tidak Bisa Tidak Ada Cara Yang Sangat Buruk Cara Yang Asalah Tetapi Berhasil Mungkin Mungkin Suara Yang Paling Bagus Tapi Gagal Mungkin Mungkin Barusan Nabi Sallallahu Sallam Caranya Pasti Baik Yang Terbaik Tapi Gagal Abu Talib Maki Dalam Keadaan Kabir Gagal Sebagaimana Nabi Nuh Terhadap Anaknya Nabi Lut Terhadap Istrinya Nabi Ibrahim Terhadap Ayahnya Gagal Semua Padahal Cara Mereka Pasti Yang Terbaik Bagaimana Membantah Subhad Tentang Bolehnya Berdakwah Lewat Ormas Atau Kelompok Tadi sudah kita bahas Kalau Toh ada Manfaatnya Mudorotnya Jauh lebih besar Atau Mungkin Tidak Tidak Ada Manfaat Sama Sekali Tentang Ketika Ada Sesuatu Yang Disitu Bercampur Antara Manfaat Dan Mudorot Bercampur Antara Dusa Dan Pahala Kita Lakukan Apa Kita Tinggalkan Tinggalkan Menolak Kemudorotan Itu Harus Kita Perhatikan Nomor Satu Sebelum Cari Manfaat Kita Dapat Pahala Apa Ngajak Wanita Pakai Jilba Dapat Pahala Pahala Besar Kita Ajak Dia Pakai Jilba Dia Belum Pakai Jilba Dia Masih Pakai Krok Mini Bisa Dakwah nya Dimana Di Bawah Pohon Berdua Jam 12 Malam Misalnya Atau Di Dalam Mobil Berdua Atau Makan Malam Berdua Di Puncak Tujuannya Itu Tujuannya Biar Dia Mau Pakai Jilba Ada Pahala Ada Dosa Jelas Ada Pahala Ngajak Orang Wanita Pakai Jilba Masuk Ada Ada Pahala Tapi Ada Dosanya Juga Mending Teruskan Apa Bubar Bubar Aja Udah Gak Pakai Jilbab Kita Gak Dosa Ya Itu Kedah Ini Membuat Kelompok Walak Dan Barok Itu Berdasarkan Kelompok Ini Bahaya Sekali Sangat Bahaya Sekali Kemudian Nanti Ada Stempel Ada Ini Ada Itu Jadi Buruk Jadi Buruk Karena Itu Lihat Para Ulama Ada Yang Bikin Kelompok Imam Shafi'i Bikin Ikatan Pemuda Cinta Sunnah Imam Shafi'i Ketuanya Imam Bukhari Front Pembela Al-Quran Imam Bukhari Ketuanya Ini Dimulai Dari Dari Sahabat Tabi'in Adba'ud Tabi'in Gak Ada Gak Ada Tujuannya Tentu Baik Tapi Cara 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 Kita Harus Faham Dengan Cara Antum Sudah Faham Bukan Hanya La Ilaha Allah Ada Satu Lagi Apa Muhammad Rasulullah Bukan Hanya Karena Allah Tujuan Baik Harus Ada Satu Lagi Caranya Mengikuti Rasulullah Caranya Harus Benar Ya Bagaimana Organisasi Islam Yang Dibolehkan Yang Tidak Membuat Kelompok Misalnya Yayasan Itu Pun Karena Pemerintah Memang Mengharuskan Kan Untuk Bangun Mesjid Untuk Bangun Sekolahan Harus Ada Yayasan Ya Mau Tidak Mau Dan Yayasan Kan Tidak Bikin Kelompok Tidak Merekrut Anggota Saya Punya Yayasan Lalu Saya Ajak Orang Orang Untuk Masuk Yayasan Saya Kan Tidak Paling Lima Orang Paling Tujuh Orang Ketua Sotaris Mendahara Apalah Ya Kalau Kelompok Ngajak Orang Seluruh Kelompok Itu Ngajak Ada Kartu Anggota Ada AD ART Ya Ada Setoran Wajib Segala Macem Bagaimana Tentang Rohis Yang Ada Di Sekolah Sekolah Saya Kira Mereka Tidak Tidak Merekrut Ya Rohis Yang Cari Cari Ustadz Ustadz Sunnah Apakah Apakah Mereka Merekrut Tidak Ngajak Orang Untuk Ngaji Saja Kalau Rohisnya Dari Hizbi Ya Mereka Betul-betul Menarik Jadi Anggota Nanti Ada Halakohi Ini Ada Murobinya Ini Jelas Itu Bikin Kelompok Kalau Sekedar Ngumpulin Anak-anak SMA Anak-anak Kuliahan Supaya Ngaji Ini Ustadznya Kita Aja Untuk Ngaji Mendalami Agama Tentu Tidak Masalah Jangan Seperti Yang Pertama Tadi Itu Bermasalah Jika Imam Nawawi Pernah Tergelincir Apakah Alasan Yang Membolehkan Kita Mengkaji Kitab-kitab Beliau Bagus Kesalahan Beliau Itu Diibaratkan Oleh Syekh Bin Bas Itu Mirip Seperti Setitik Setitik Coba Kalau kita Tinggalkan Syarah Sahih Muslim Kalau Kita Tinggalkan Al-Adqa' Kalau Kita Tinggalkan Majmu' Syarah Muhadda' Kalau Kita Tinggalkan Fatul Bari Bulugul Marah Ini Yang Ibnu Hajar Berapa Ribu Ilmu Kita Hilang Sia-sia Sekali Apa Yang Ada Di Fatul Bari Luar Biasa Bahkan Beliau Mengatakan Sampai Hari Ini Belum Ada Dua Wanita Yang Sanggup Melahirkan Seperti Imam Nawawi Dan Ibnu Hajar Jadi Menurut Beliau Belum Ada Tapi Beliau Mengatakan Tapi Ada Sesuatu Yang Kita Tidak Boleh Diam Di Dalam Fatul Bari Ada Yaitu Tadi Beliau Sedikit Ber Mentakwin Tentang Wajah Allah Tentang Betis Allah Tentang Tangan Allah Tapi Sedikit Sekali Bukan Seperti As'ariah Yang Membela Dengan Hujah Hujah Tidak Selewat Habis itu Kembali lagi Ke hadis Berikutnya Sedikit Sangat Sedikit Dan Sekali lagi Bukan Pembela Maka Tidak Bisa Dikatakan Bahwa Imam Nawawi As'ariah Imam Ibnu Hajar As'ariah Tidak Bisa Sedikit Tergelinci Dan Antum Yang Sudah Belajar Tauhid Terutama Asma Wasifat Insya Allah Bisa Selamat Dan Bisa Mengatakan Seperti Kita Kan Gak Ada Apanya Dibanding Beliau Berdua Tapi Salah Ya Salah Dan Kita Bisa Bicara Karena Memang Berdasarkan Manhat Yang Hak Salah Adalah Salah Bolehkah Berteman Dengan Dengan Ehwan Yang Sudah Mengaji Tapi Dia Sering Melanggar Janji Dan Sering Ucapannya Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Berarti Ini Subahat Apa Syahwat Kalau Syahwat Masih Diperpulihkan Yang Bahaya Itu Subahat Kan Pasti Yang Bersangkutan Itu Tahu Kalau Melanggar Janji Itu Haram Kalau Berpacaran Itu Haram Kalau Minum Homer Itu Haram Maka Ketika Itu Dilakukan Itulah Syahwat Berbahaya Bagi Orang Lain Tidak Berbahaya Bagi Dirinya Sendiri Gitu Ya Kan Tidak Mungkin Ketika Dia Ketahuan Minum Homer Lalu Dia Mengatakan Sebetulnya Gak Apa Minum Homer Kan Gak Mungkin Gak Mungkin Beda Dengan Subhat Subhat Tentu Akan Dia Beda Namanya Subhat Itu Yang Lebih Berbahaya Dengan Melihat Banyaknya Subhat Yang Ada Saat Ini Apa Yang Harus Kita Pelajari Terlebih Dahulu Agar Kita Tidak Terkenal Subhat Apa Jawaban Nabi Ketika Hudaifah Menyebut Tentang Apa Yang Harus Kami Lakukan Ketika Firkoh Firkoh Itu Muncul Subhat Itu Muncul Apa Jawab Nabi Faktazil Til Kalfiro Faktazil Til Kalfiro Jauhi Seluruh Firkoh Firkoh Itu Itu Jauhi Jadi Yang Pertama Kali Kita Lakukan Justru Menjauhi Firkoh Firkoh Kalau Antum Tahu Ustad Terkenal Subhat Orat Ini Tidak Manhat Tidak Lurut Jauhi Lebih Baik Tidak Ngaji Daripada Ngaji Akhirnya Terkenal Subhat Lebih Baik Tidak Bertambah Ilmu Daripada Bertambah Ilmu Dan Bertambah Subhat Nya Juga Jadi Lebih Baik Kosong Daripada Minus Subhat Itu Kan Minus Lebih Baik Nol Lebih Baik Kosong Kalau Ada Yang Ngasih Tahu Yang Benar Cepat Terima Kalau Subhat Sulit Menerima Karena Sudah Ada Subhat Bagaimana Tentang Orang Yang Sudah Belajar Sunnah Tapi Dia Ikut Di Perkumpulan Ahli Bid'a Apakah Dia Bermaksiat Kepada Allah Jelas Jelas Maksiat Itu Ada Dua Maksiat Itu Ada Dua Apa Tadi Syahwat Dan Subhat Dua-duanya Maksiat Gitu Atau Sebagian Sebagian Ta'rif Kalau Maksiat Ini Sudah Difahami Oleh Kau Muslimin Sebagai Sesuatu Yang Dosa Seluruh Bentuk Dosa Oleh Karena Itu Para Ulama Membikin Faidah Bid'ah Pasti Maksiat 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 Belum Tentu Bid'ah Maksiat Belum Tentu Bid'ah 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 Pasti Maksiat Maksiat Belum Tentu Bid'ah Ya Seperti Berzina Minum Komar Berjudi Kan Bukan Bid'ah Tapi Maksiat Seluruh Bentuk Bid'ah Pasti Maksiat Maka Maksiat Lebih Luas Maksiat Belum Tentu Bid'ah Bid'ah Pasti Maksiat Bagaimana Sikap Penuntut Ilmu Ketika Majlis Yang Ia Rutinkan Diliburkan Karena Ustaz Berhalangan Apakah Mencari Majlis Lain Atau Majlis Lain Kalau Memang Sunnah Ya Bagus Kalau Subhat Ya Jangan Kalau Bid'ah Ya Jangan Seperti Tadi Sudah Terjawab Lebih Baik Tidak Laji Lebih Baik Tidak Dapat Ilmu Daripada Ngaji Cari Ilmu Tapi Terkena Subhat Pula Bagaimana Sikap Kita Sebagai Ahlu Sunnah Terhadap Pemerintah Dalam Hal Apa Ketika Pemerintah Memerintahkan Kita Mewajibkan Kita Untuk Melakukan Maksiat Untuk Kita Tolak Pemerintah Melarang Pegawai Negeri PNS Wanita Pakai Jilbab Misalnya Tentu Tidak Boleh Ditaati Ya Harus Keluar Menyuruh Pegawai PNS Laki-laki Untuk Memotong Jenggot Tentu Tidak Boleh Kita Taati Karena Itu Maksiat Ada pun Bukan Maksiat Pakai Helm Kalau naik Motor Harus Pakai Helm Maka Wajib Kita Taati Kemana Kemana Harus Bawa KTP Naik Motor Harus Punya Si Menter Mobil Harus Punya Si Ini Wajib Kita Taati Karena Tidak Maksiat Gitu Ya Bagaimana Kalau Penguasa Kita Punya Air Ada yang Banyak Tidak Dipahami Dan Akhir-akhir Ini Muncul Subhan Jangan Pernah Disebarkan Kita Tau Nih Antum Tau Saya Tau Presiden Kita Khalifah Kita Raja Kita Pemimpin Kita Punya Air Punya Dosa Haruk Misalnya Subuhnya Kesiangan Terus Misalnya Atau Minum Komar Atau Apalah Aib Bolehkah Kita Sebar Luas Kan Gak Boleh Gak Boleh Harus Kita Tutup Gitu Bagaimana Kalau Pemimpin Kita Asarah Di Sabda Nabi Satakun Wa'alaikum Asarah Kelak Akan Muncul Pemimpin Pemimpin Yang Asarah Asarah Itu Mementingkan Dirinya Sendiri Hak Rakyat Tidak Diberi Kewajiban Rakyat Dipaksa Pemimpin Dalim Asarah Maka Jika kita Punya Pemimpin Seperti Itu Maka Tas'alun Allaha Alladhi Lakum Ya Mintalah Kepada Allah Apa Hak Kalian Hak Kalian Jangan Minta Kepada Pemimpin Orang Pemimpin Sementara Sementara Apa Yang Menjadi Kewajiban Kalian Terhadap Pemimpin Lakukan Laksanakan Harus Ta'at Harus Begini Harus Begini Itu Saja Kita Akhiri Laksanakan Kalian Kasah говорю Sementara Kepada 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 Terima kasih.